Ya ratusan pecinta ikan koi dari berbagai daerah minggu siang mengikuti kontes koi tingkat nasional. Selain beradu kualitas, kontes ini juga bertujuan untuk mendongkrak masyarakat ikan koi Indonesia yang memiliki kualitas ekspor nomor 2 di dunia. KONTES IKAN KOI Nilai terdiri dari beberapa kriteria, yakni mulai dari kelas Kohaku Sangke atau Kohi Besar, Siro Utsuri ukuran sedang, dan Koromo Gosiki atau ukuran kecil. Tak hanya itu, setiap juri juga berhak menilai keindahan warna, kesehatan, dan bentuk tubuh ikan. Nilai yang tadi perhitungan adalah dari keindahan, dan juga pola warna, jadi pola warnanya itu posisi warnanya di mana, seperti itu. Dan juga bodi juga. Dengan adanya kontes koi ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi berharap kontes ini mendongkrak peluang pasar ikan koi layak di pasar kemancaan negara. Sehingga terlebihannya dengan adanya berita ini, itu tidak serta-merta dijual di sini tidak, tapi langsung ekspos dengan standarisasi internasional, ini menjadi komoditas pembeli di tingkat internasional. Untuk budidaya ikan koi di Indonesia sendiri, sudah mulai berkembang di berbagai daerah, seperti Tulungagung, Kediri, hingga Pulau Bali yang menyasar ekspor Eropa dan Amerika. Covizamani Banyuwangi